Hai guys, welcome to my vlog Hari ini aku lagi ada di butik Nah, dari kemarin tuh pengen banget yang namanya ke salon Pengen banget potong rambut, pengen banget ngecat rambut Tapi karena rata-rata salon-salon pada tutup Jadi alhasil lah kita menunggu beberapa saat Nah, tapi ternyata di Jakarta itu ada salon yang terima home treatment Yaitu salon Chandragupta Terima kasih telah menonton Ini namanya home service Kalau biasanya itu Babe Chandragupta Salon itu adanya di Mall Taman Anggrek sama di Puri ya? Di Puri, di Pluit, di Kelapa Gading Oh, Kelapa Gading, Kelapa Gading Jadi Babe ada di Taman Anggrek, ada di Puri, ada di Pluit, Kelapa Gading Ini, mana lagi? Lipo Karawaci Lipo Karawaci Semuanya rata-rata di Mall Nah, terus begitu ratusan pegawainya sekarang pada ngapain? Nah, ini Igon yang jadi masalah Babe tutup pada saat belum keluar PSBB Babe sudah tahu diri sendiri Sudah tahu bahaya Iya, karena ini terserang ya Pemirsa, teman-teman, karena kita bersentuhan langsung Nah, maka kita harus pakai Benar-benar steril, panggangan, masker Saya juga minta nanti ikut pada saat dikotek pakai masker Iya Karena benar-benar kita menyelamatkan sesama Kalau home care ini di Jakarta saja B? Sebenarnya di Jakarta saja Karena memang, kayaknya setiap cabang juga Jogja juga akan melakukan home care Karena semua mau tutup Ya, kayak gitu Karena memang semua usaha diharuskan tutup Soalnya ada teman aku juga, B Pengen banget di home care sama Babe Ah, siap kemana? Tapi dia di Zimbabwe bisa Zimbabwe bisa Zimbabwe bisa Zimbabwe bisa Zimbabwe bisa Zimbabwe kemarin maksudnya Oke, sekarang aku lagi siap-siap mau dikerjain panggungnya Berisik ya, ini kalau tetangga lagi ngebangun dia Oke, kita lihat hasilnya seperti apa ya? Gini lah home treatment Jadi aku tuh karena keseringan di chat hitam Jadi hari ini mau dinetralin Tapi akarnya tuh udah coklat Karena kan mamaku tuh Belanda Papaku beruang Ya, jadi Jadi gedenya ini dari beruang Indonya dari Belanda, shy Gitu Nah, kalau Babe 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 Orang Spanyol 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 Ibunya ulet bulu Mbak, ngomong-ngomong kita bikin begini Cucinya gimana ya Mbak? Gak tahu Gak tahu Gak ada wastafel Be, gimana Be? Di kamar mandi, Gun Hah? Di kamar mandi Tidak tahu lu Kursi ini Apa pakai selang aja di luar? Mungkin gitu Iya, kayak nyuci mobil Dengong Jangan Be, Eike mau nanya Kalo gunting-gunting gini nih Paling 200 ribu dapet ya Be? Lumayan sih Hah? Jangan naik Jangan naik Nadanya, gue nanya Gue naksud dong Gak ini kalo gunting-gunting gini Gak, kalo gunting-gunting gini Gak, kalo gunting-gunting gini Berapa duitnya sih Be? Yang itu gak mahal Yang paling mahal Di antara semua gunting Mbak Be Yang paling mahal yang mana? Di antara paling Mbak Be Sekitar 22 juta lah Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana yang 15 juta Ini Ini 15 juta Be? Wow Karena bordirannya ini dong Ini ada namanya Ini cuma 200 ribu bordir mah Enggak, ini yang bikin jadi 20 juta apaan Be? Enggak, masalahnya bordir itu Pilih baju Itu grafir Cien Iya grafir, maaf Ini, nih Kalo kayak gini mana mahal gak? Begini ini Babe jelasin Coba jelasin Pengen tau gue Gunting rambut Perasan gunting 100 ribu dapet Iya Gunting ini namanya blind cut tuh Blind cut Blind cut tuh rambut lurus Jadi bisa digunting putus lurus aja Oh Nah sekarang trendnya ada di be dry Be dry itu gendutnya gini, lihat Agak gendut nih kayak igun Kehujungnya langsing Iya Kayak gitu, itu namanya be dry Be dry Ini buat bikin gunting apa? Buat bentuk scale Jadi jangan berharap gunting ini bisa digunting langsung putus Itu salah Oh karena tajamnya ada di dalam Ya Jadi karena bentuknya gini Jadi dia gak langsung putus Melainkan dia kayak semacam shape gitu Oh Jadi ini buat Bikin volume bagus? Bentuk buat bikin scale namanya Oh Guys Kalo misalnya kalian tau mengupdate Siapa Babe Chandragupta Babe Chandragupta itu Dulu pelopor Salah satu pelopor Cet rambut Sama pelopor wig Babe itu Juaranya Punya wig Dari human hair Ya kan be? Iya Dulu nyet banget Chris Dayanti Ya kan? Dulu jaman aku nih jadi madam Di super mama Tahun 2006 Aku tuh udah di support rambutnya dari Babe Chandragupta loh Pada waktu dulu tuh wignya berapa duitannya be? Dulu kita sebut Chris Dayanti Pernah extension sama Babe itu 25 juta Wig? Wig juga sama Enggak yang aneh pake Oh iya yang aneh pake Iya Belet deh 15 juta deh kalo wignya Kayak gitu Ampun Agnes Monica juga sering pake Dulu Dulu aku tuh Punya wig Babe Banyak banget loh Dipinyemin segala macem Ada kali lima rambut ya Be? Terus udah gitu Sampai orang yang mikir Kalo aku itu ngecet rambut Be Karena Kalo di kepala tuh kayak Nyantol banget Oh jadi natural Jadi natural Jadi kesannya tuh igun Sering gontekan ticet rambut Padahal itu wig Nah Harusnya kan bisa begitu Kenapa sekarang mau dicet? Lagi cantil apa agak gantel? Dulu kan dandan Pake mascara Pake bulu mata Pake bedak Shuting Sekarang kan gue lucky Be Be Jualannya Jualannya lightcon Kalo di rumah Mau pake mascara Mau pake bedak Malahin soal Kaga ada yang ngeliat Tapi Bebe bangga loh Gue tuh Gue bingung apa aja Bisa apa sih Lo gak bisa gue gak ngerti deh Peres gak sih? Ya sekalian dun Bener Be Kalo misalnya tahun 2020 Trendnya sebenernya Kalo warna rambut tuh Trendnya gimana sih? Kalo Bebe sih gak terpatok sama trend Memang ada satu trend Warna-warna misalnya Korean color Atau Parisian balayet Kata lo balayet Kata lo balayet Sekarang nenek-nenek Ngomong balayet Lu nenek-nenek Itu yang di depan gini Parisian balayet tuh Tidak bagus buat di depan Iya Jadi bisa di offer kok colornya Kalo di sosial media Di sosial media Igun demen sama Teknik yang munir Pernah gak di instagram Liat munir Banyak sih Banyak lah Uyak-uyak teman kita Dulu sebelum ngomong-ngomong Munir Dimana orang libanon? Lu munir mana? Lu disini Wih Orang libanon Namanya Munir Gila deh Gua doa amir Ini alat-alatnya udah disterilin nih Tuh disemprot lagi Semprot lagi Liat ada alatnya steril Guanya sesak Gila-gilanya ini Tuh Lu mau kampanye Atau mau ngecatin rambut gua sih? Ya iyalah lu tekong lu Nenek-nenek Koronce Nggak pilih siapa-siapa Lu tau pangeran aja dihajar sama Desma Bener Takutan koronce apa bini? Aduh Mas Mas Kalo kamu Dari dulu Sekolah rambut Enggak Ha? Ya ngajarin Mbak B Ya ngajarin Mbak B Oh Salonnya Awalnya Pertama kali kerja Dulu pas baru masuk Di salon bagian apa? OB OB Sekarang bisa ngecat rambut Atau hitungannya Wih keren berarti Mbak B Oke Jadi Mbak B Belajarin juga ya Guys Kalo misalnya tadi saya di atas Di makeover sama Mbak B Sandra Gupta Ini lagi ngecat Nah ini ada salah satu staff saya Namanya Febri Bisa dilihat Rambutnya tuh bekas Cecet cabe-cabean gitu loh Cecet murse Ya kan? Nah Tapi saya pengen buang ininya Jadi kita segini ya Iya Nih jadi kalo misalnya dipotong Nanti segini Jadi Bagian atasnya kita Buang Oke He? 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 He, He? 2 1 2 3 Ya gapapalah, masih aman Makanya sih 2 layer 2 layer Karena Super Megabito Sengaja, Eke ngamanggilnya di atas Ini dia gua potongin rambutnya Pasti lihat rambut lu Ini gua potong layer Jangan bercanda Gimana ya Maksudnya lu mau ambil lahan gue gitu? Udah sekarang Chandra Gupta Udah sekarang home ini Home treatment Sekarang Eke bikin salon Super Megabintang Pokoknya motong Sekali potong 10 juta Ga mau kalah Bola kotor 10 juta Kerimbat 2 juta setengah Ya itu bener lah Terus udah gitu Kalau mau kalori Pake minyaknya minyak goreng Minyak goreng panas Oh ya buat goreng rempeyek lo Sisa-sisa minyak peyek Gua pake dibalurin Semua anak orang Iya Itu rambut pada telepas Padahal gua paling enak kalau ngeliat pegawai Ya Yang rambutnya kerja aja diikat-ikat mulu Kayak rambut Iya emang Ini Wahyuni dari Salon Bella Senopati Oh Wahyuni Ketauan 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 nyolong ini Bisa nyolong jepitan Iya Sama krim-krim bat yang alpukat Zaman dulu ya say Pakai krim-krim bat ya Ada alpukat Wartel Ini gila udah setengah empat nih Rambut gua belum kelar Rambut gua salah sendiri Seperti nenek-nenek pake dicat hitam Nanti lempar ke belakang gua belum Hmm Jatuh cantik ini Sandra Buta lu Lu sampai mati hidup lagi juga gak mampu Salon dia Mati hidup lagi Mati hidup lagi Mati hidup lagi Berapa kali mati juga lu gak mampu Berapa kali mati juga lu gak mampu Jangan lu pikir-pikir Candra Gupta nih tuh Pegang rambutnya sama Candra Gupta lu Kapan lagi coba Kapan lagi coba lu Bayar lu Gak bakal nyangka Karena hari ini temanya Ngecetnya darurat Jadi kita cucinya di WhatsApp Kayaknya perlu deh beli alat cuci rambut ya Ini juga gak mahal juga deh Gak mahal juga ada yang bisa buat Portable Di luar aja Jadi kayak buat mangin mayat ya kan Ambil tepung bayi Ayo mau ditramasin Ayo Ini bagus wangitnya Pari 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 Apapun aktivitas di rumah Jangan lupa Rumah Pemilnya 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 Terima kasih. Anak meruang, anak meruang merap. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.